Di dunia bisnis dan marketing, istilah STP sudah amat sangat dikenal luas. STP di sini adalah segmentation, targeting, dan positioning. Sayangnya walaupun banyak yang udah tahu, tapi banyak yang tidak melakukan ini dengan proper. Ada juga yang proper, tapi banyak sekali yang enggak. Dan mereka begitu punya bisnis, langsung aja dijalani tanpa melakukan hal itu. Risikonya begitu udah kuburu besar baru sadar bahwa butuh shifting atau extend market. Risikonya enggak kecil. Shifting market itu tidak mudah, risikonya besar. Belum lagi kalau kita hitung biaya yang udah dikeluarin untuk membangun selama ini. Halo, saya Ignacio Suntung. Selamat datang di Marketing. Sampai jumpa di Marketing. Sondir ini adalah teknik untuk mengetahui kepadatan tanah dengan dibor, terus habis itu dilihat sampai tahap mana, terus habis itu tanahnya cukup padat. Nah, tujuannya adalah untuk cari tahu struktur tanahnya, dan habis itu mereka jadi tahu kedalaman berapa yang panjang harus ditacapkan. Nah, hal ini juga sama persis seperti yang dibutuhkan oleh bisnis. Jadi, segmentasi itu sebenarnya bekerja seperti Sondir tadi. Jadi, mereka mengetahui ada segmen konsumen apa aja sih di market gitu. Untuk kemudian punya landasan di segmen mana, bisnis kita mau dibangun. Nah, segmentasi dan targeting ini penting. Pemahaman tentang segmen yang kita target menentukan banyak hal. Yang pertama adalah produk kayak apa yang harus kita buat. Feature-nya apa, harga berapa, kemasan berapa, kemasan kayak apa, distribusinya kemana, termasuk juga marketing messaging-nya, artis KOL, dan lain sebagainya. Bayangin, jika kita membangun sebuah bangunan tiga lantai tanpa ngelakuin tes Sondir tadi, sehingga kita asal pasang aja tiang panjang, udah taruh aja 1 meter, 2 meter. Setelah beberapa lama, baru sadar bahwa, wah, ini bukan di kedalaman yang cukup. Yang perlu kita lakukan adalah ngelakuin tes ulang, dan ngebangun ulang tiang pancangnya. Risikonya, bangunan yang udah ada di atasnya harus dibongkar ulang. Kemungkinan nggak ada yang tersisa, dan nggak ada yang bisa dibawa, sehingga akhirnya segala biaya investasi yang udah dilakukan di awal, akhirnya ya terbuang sia-sia. Ini juga hal yang sama dan sering terjadi dengan target segmen dalam bisnis. Ketika kita masuk ke pasar tanpa ngelakuin segmentasi yang baik, maka kita akan asal lempar produk aja ke pasar gitu ya. Nggak ada konsistensi akan produk, harga, fitur, distribusi, iklan, dan lain sebagainya gitu. Lalu pada suatu saat kita sadar bahwa, oh, ternyata segmen ini, yang tanpa sengaja diakuisisi itu, maksudnya tidak ditargetkan, itu ternyata tidak cukup menguntungkan. Maka harus dilakukan segmentasi ulang, dan kemudian kita bisa aja terus abis itu ternyata memilih market yang berbeda. Risikonya mirip, ada kemungkinan segmen yang sudah dikuasai, bisa sebagian besar hilang, walaupun bisa juga ada yang dibawa. Nah, berbicara soal market shifting, ada beberapa sebenarnya. Ada segmen shifting itu ada beberapa. Yang pertama adalah upgrade. Market shifting ini bisa terjadi karena beberapa alasan, dan tidak melulu hanya karena kurangnya planning di awal ya. Jadi, kalau di kategori upgrade, ini adalah strategi market shifting, karena perusahaan memutuskan untuk berpindah segmen gitu ya. Bisa jadi karena menyadari bahwa segmen yang sebelumnya disasar itu terlalu penuh, atau kompetitif, bisa juga karena mereka sadar bahwa ternyata segmen ini tidak bawa return of investment yang baik. Bisa jadi juga karena daya belinya rendah, profitnya rendah, atau segmen yang terlalu kecil. Nah, market shifting ini jenis upgrade ini cukup beresiko. Ini kan artinya merubah segmen yang selama ini sudah kita target. Kan tuh habis itu kita pindah aja gitu ya. Dan artinya produk yang dulu sudah diterima bisa jadi nanti tidak relevan ketika kita shifting. Ketika ditawarin produk baru, produk barunya belum tentu cocok. Dengan segmen yang udah ada gitu. Nah, salah satunya bisa jadi karena brand perceptionnya udah keburu dipersepsikan sebagai brand untuk segmen tersebut gitu ya. Nah, ketika kita upgrade, segmen yang lama belum tentu mau, karena oh itu udah dipersepsikan ke yang baru, sementara yang baru belum tentu terima, karena mereka berpikir kayak, ah itu kan bukan buat saya, itu segmen yang lain. Jadi, market shifting ke segmen yang lebih premium, itu punya resiko berhubungan dengan brand perception. Bayangin jika misalnya sebagai contoh aja, kalau kita ngomong otomotif, bayangin kalau Datsun, salah satu brand otomotif, yang dikenal memang segmennya lebih kebawah kalau untuk di Indonesia. Sebagai brand yang dikenal bawah, terus habis itu dia mau shifting ke marketnya BMW seri 7. Bukan cuma BMW, bahkan BMW seri 7. Harganya naik yang tadinya cuma 100 jutaan, jadi 3 miliar. Market Datsun yang lama tentunya nggak bisa nerima, karena jauh di atas mereka. Jadi, mau didorong ke segmen yang lama, mereka nggak punya daya belinya untuk naik ke segmennya BMW seri 7. Nah, trikinya adalah segmen yang baru, segmennya orang-orang yang tadinya mengkonsider BMW seri 7, juga nggak mudah nerima, karena mereka bilang, aduh ini kan mobil untuk segmen bawah ya, kenapa saya harus pindah ke sana gitu ya. Nah, tapi market shifting ini bukan aja nggak, apa ya, nggak selalu tidak berhasil gitu. Ada satu brand yang juga cukup berhasil melakukannya. Di Indonesia ya, tahun 90-an ada satu brand yang sampai sekarang ada, namanya Mazda, ini otomotif juga. Mazda waktu itu dikenal dengan mobil-mobil entry level, setidaknya di Indonesia. Salah satunya ada Mazda MR gitu ya, yang sering abis itu jadi ledek-ledek kan, MR ini diplesetkan sebagai mobil rakyat gitu ya, karena sebegitu ekonomisnya, sebegitu kelasnya ya memang kelas di situ gitu ya, kelas massal yang memang agak di bawah. Walaupun Mazda juga punya mid-level sedan, kayak Mazda 626, MX, yang tergolong semi-sport. Tapi pada awal tahun 2000-an, Mazda ngelakuin shifting produk secara drastis, yang juga shifting market secara drastis. Mereka ngeluarin line-up produk yang luar biasa menarik, mulai dari Mazda 2, CX-5, terus abis itu lanjut lagi ke CX-3, terus dilanjutin lagi CX-30, CX-60, dan selanjutnya. Secara pricing, produk-produk mereka naik kelas, tapi hebatnya pada masa awal shifting, produk mereka diterima dengan baik, ketimbang dianggap sebagai, ini kan brand yang jauh di bawah gitu ya, ditandai dengan meledaknya penjualan mereka. Nah, itu ketika market shifting kategorinya upgrade. Yang kedua adalah regeneration. Market shifting yang satu ini sebenarnya lebih cocok disebut sebagai market regeneration. Brand yang mereka punya somehow sudah terlalu lekat dengan segmen usia tua, karena sudah menjadi brand yang digunakan segmen tersebut sejak mereka muda. Sayangnya brand-brand yang melakukan regenerasi itu, biasanya punya satu PR yang tidak dilakukan dari dulu. Ditunda-tunda terus PR-nya, yaitu untuk tetap muda bahkan ketika segmen yang dituju menua. Dengan begitu segmen baru yang lebih muda, merasakan relevasi dan koneksi yang lebih baik dengannya. Nah, salah satu contoh brand yang cukup sukses melakukan market regeneration adalah Sasa. Sasa bersama Ajinimoto dan Miwon. Ini kan tiga brand MSG yang raksasa dari dulu ya. Desain dan warnanya juga amat-sangat mirip ya kan. Kemasannya bening dengan desain warna merah dan putih gitu ya. Sayangnya bertahun-tahun berbagi pasar, mereka nggak pernah memperbarui tampilannya. Tampilannya sama terus. Jamannya udah berubah, trennya udah berubah, konsumennya udah tambah tua, konsumen yang tadinya masih terlalu muda, tidak harusnya sudah mulai meng-consider brand-brand, tiga brand ini, tapi mereka masih belum meregenerasi tampilannya. Tampilannya begitu, sehingga persepsinya dikenal sebagai brand tua gitu. Itu yang konsekuensi yang harus ditanggung gitu ya. Desainnya memang nggak begitu relevan dengan segmen yang lebih muda gitu ya. Yang saat ini udah diusia untuk mereka jadi konsumennya Sasa gitu. Dan mereka pun melakukan, akhirnya mereka sadar, mereka melakukan brand transformasi besar-besaran untuk meregenerasi market. Mulai dari kemasan, didesain ulang, gaya komunikasinya berubah. Klaimnya jujur, namun kontroversial ya, in a positive way, mereka berani klaim sebagai mission generation yang dirasa relevan dengan segmen sekarang yang menempatkan authenticity sebagai hal yang penting. Terus aktivitas-aktivitas marketingnya pun terasa relevan dengan segmen yang lebih muda. Yang bikin marketer generation dibutuhkan adalah ketika sebuah brand tidak melakukan PR-nya dari dulu. Jadi PR-nya telat. Ketika brand itu kan harus selalu tampil apa ya, tampil selalu muda gitu ya, atau tampil sesuai segmennya terus. Jangan terus habis itu kebawa sama usia konsumen. Nah ketika tampilan brand udah terlalu kadaluarsa, maka risikonya pun jadi jauh lebih besar. Artinya ketika dia tidak meregenerasi tampilannya, maka dia akan ikut menua bersama dengan konsumennya yang juga menua. Sehingga dia akan kehilangan relevansi ke market yang lebih muda. Padahal mereka harusnya tidak boleh kehilangan relevansi ke market yang segmen yang dituju itu tadi. Nah tipe ketiga adalah, tipe market shifting yang ketiga adalah extension. Ini lebih sering disebut market expansion ketimbang shifting sebenarnya. Biasanya dilakukan ketika brand owner ngeliat bahwa, wah market yang sekarang ada tuh udah sulit untuk berkembang. Bisa jadi karena penetrasinya udah terlalu tinggi, sehingga ya kalau udah terlalu tinggi susah lagi untuk mau nambah. Kalau market share-nya masih 1%, mau naik jadi 2%, kan 100% artinya ya kenaikannya. Itu gampang. Tapi kalau udah 70%, jangankan 100%, gak mungkin 100%, kan? Jangankan segitu. Mau naik 10% aja susah. Atau bisa juga marketnya stagnan karena memang landscape-nya berubah, marketnya berubah. Nah market extension ini adalah memasuki market baru tanpa ninggalin market lama. Jadi ditambah. Walaupun secara teori kelihatannya minim risiko, tapi kenyataannya gak semudah ini. Kita mungkin berpikir bahwa segmen yang udah dikuasai sekarang akan baik-baik aja ketika kita ngelebarin. Oh kan kita nambah gitu ya, gak apa-apa dong. Satu-satunya risiko mungkin paling ya market barunya gak terima. Gitu ya, yaudah masih ada kemungkinan terburuknya masih ada market yang lama gitu kan. Kenyataannya gak semudah itu. Ketika market di-extend, segmen lama pun bisa berpikir loh ini kok brand saya kok jadi begini ya, kok jadi aneh ya kayaknya. Karena ketika kita berusaha targetin segmen yang lain, dia akan berusaha berubah untuk kelihatan relevan seperti itu. Sementara risiko, jadi ada risiko yang lama pun akan mulai goyang, sementara yang baru pun belum tentu menerima. Salah satu brand yang pernah melakukan ini adalah ExtraJoss. Jadi awal tahun 2000-an, ExtraJoss ini kan pemimpin pasar di kategori energy drink yang kategori saset ya. Kalau bentuk produk, bentuk produknya kan saset dan dari sana kita bisa tebak market yang dituju siapa kalau saset. Jadi memang waktu itu ExtraJoss memang dikenal kuat sebagai minumannya menengah bawah, spesifikly supir-supir gitu ya. Jadi ExtraJoss banyak dijual dengan dibanding dengan pedagang ngasongan, dengan satu botol air mineral. Jadi dengan harga relatif lebih murah, konsumen bisa dapat energy drink sebesar 600 mili atau 1,5 liter kalau mereka mau, tergantung bundlingnya sama Aqua yang level apa. Nah jauh lebih efisien dibanding beli pesaingnya yang kemasannya botol. Tapi pada 2005-an, mereka bereksperimen dengan ngeluasin market dan memperkenalkan dua produk yang lebih premium, yaitu ExtraJoss Tab, bentuknya Ever Fashion, dan ExtraJoss X, bentuknya kaleng. Dari sisi harga, produk baru ini punya price point lebih tinggi karena memang menyasar segmen yang lebih muda, modern, dan lain sebagainya. Nah kedua produk tadi sayangnya tidak mendapat sambutan positif dari segmen baru tersebut. Dan entah ada kaitannya atau tidak, nggak lama setelah market extension itu, leadership ExtraJoss di marketnya yang lama pun mulai dikudeta oleh Kukubima Energy. Jadi memang tidak terlalu mudah. Nah dari sana kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, melakukan market shifting, market regeneration, dan market extension itu bukan pekerjaan yang mudah. Risiko segmen yang baru bisa aja nggak nerima, sementara yang lama pun merasa, aduh ini bukan buat saya lagi. Akhirnya jangankan dapat segmen baru, yang lama pun bisa hilang. Jadi market shifting apapun bentuknya itu juga bisa dimanfaatkan pesaing untuk nyalip. Ibarat balapan motor, ini kehilangan konsentrasi sedetik aja, bisa bikin mereka disalip di tikungan. Jadi market shifting ini juga bisa memecah konsentrasi brand owner, bikin komunikasi jadi kurang relevan, dan bikin eksistik segmen kebingungan. Nah kita harus ngerti bahwa brand is all about personal experience. Brand yang sama bisa dinilai yang secara berbeda oleh dua orang yang berbeda. Coba tanya aja, orang yang dekat aja ya, apapun brandnya tanya. Persepsinya mereka bisa berbeda bahkan terhadap brand yang sama. Karena ini ada tentang personal experience. Jadi bukan berarti segmentasi nggak ada gunanya ketika kita bilang ini bahwa personal experience ya. Segmentasi memang nggak bisa 100% tajam, dan akurat menyasar untuk menghasilkan upload yang sama di segmen yang sama. Karena exposure, pengalaman, konteks, setiap orang kan beda. Tapi justru itu kita butuh segmentasi dan targeting. Tanpa itu maka akan lebih sulit. Nah menariknya persepsi dan bagaimana kita memvalue sebuah brand juga nggak bisa lepas dari pengaruh sosial ya. Negatif ataupun positif. Maksudnya bisa jadi preferensi orang sekitar gitu ya. Bisa jadi kita melihat bahwa oh saya sih mau pakai, tapi kalau yang segmen itu yang pakai saya nggak maulah gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengesampingkan itu tadi gitu ya. Nggak semua produk punya kesempatan untuk bisa bangun tangible signal kayak produk otomotif yang oh desainnya dibagusin terus abis itu bisa naik. Itu yang terjadi kayak Mazda, Hyundai, dan Kia. Itu kan yang dilakukan. Mereka mempercantik tampilannya, technical specnya dinaikin terus abis itu dengan mudah dia bisa naik kelas. Nah terus selanjutnya lagi yang juga tidak kalah penting, semakin besar atau semakin kuat sebuah brand, maka semakin kecil resiko ketika mereka shifting. Istilahnya kan orang bilang, aduh orang ganteng mah bebas, orang pinter mah bebas, orang kaya mah bebas. Ini juga sama. Jadi ketika brand udah sebegitu kuat, maka dia mau berubah pun tidak terlalu beresiko. Contohnya kalau kita tanya, mana yang menurut teman-teman di sini akan memancing lebih sedikit pertanyaan ketika melakukan market shifting? Apple atau Asus? Jawabannya adalah Apple. Dan itu sudah dibuktikan ya, waktu Apple mengadopsi chipset Intel, maka dia kan sebenarnya shifting dan buat orang jadi nggak ada masalah. Karena ada messenger effect, ada sosok Apple yang besar yang abis itu dijadikan sebagai benchmark yang, yaudahlah kalau dia udah jagoannya, nggak ada salahnya. Dan yang terakhir adalah kita harus pikir bahwa ada brand-brand yang selalu, apa ya, istilahnya forever young. Menarik untuk kita lihat brand-brand kayak Coca-Cola, Nike, Apple, mereka tidak pernah menua. Brand-brand semacam ini tuh kayak apa ya, kayak karakter komik, Doraemon, Donald Bebek, segala macam. Dari zaman kita kecil sampai kita tua, sampai lebih tua lagi, bahkan sampai meninggal. Donald Bebek ya umurnya segitu-segitu aja. Jadi brand juga harus dijaga ke sana. Caranya adalah dengan menjadi trendsetter ketimbang, jadi apa, ketimbang ikutan trend. Yang kedua adalah selalu secara disiplin meregenerasi brand-nya dalam periode-periode pendek, sehingga nggak membuat brand-nya menua karena telat meregenerasi. Kurang lebih seperti itu, dan seperti biasa ada kuis pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu saksikan marketing di Marketplace TV. Saya Ignasyus Untung, pamit undur diri. Terima kasih.